Intro Ribuan umat muslim kota Sibolga ramaikan pelaksanaan pawai takbiran keliling hari raya Idul Adha yang diselenggarakan oleh Pemko Sibolga Pemberangkatan dilaksanakan dari depan musjid agung kota Sibolga Sabtu malam Pawai takbiran keliling yang merupakan bagian dari penyambutan dan perayaan Idul Adha 1440 Hijriah tersebut dilepas oleh Komandan Korem 023 Kawal Samudera Kolonel Infantri Trisaksono bersama Wali Kota Sibolga M. Syarviu Tauruk dan anggota DPR RI terpilih Delmeria Sikumbang Sebelum melepas peserta pawai takbiran, Wali Kota Sibolga Syarviu Tauruk menyampaikan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh umat muslim seluruh dunia yang kini berada di Tanah Suci Mekah Syarvi mengharapkan pelaksanaan takbiran keliling yang digelar rutin setiap tahun harus memiliki makna bagi umat Islam untuk itu Syarvi meminta pelaksanaan pawai takbiran harus aman terkhusus kepada pengguna sepeda motor untuk tidak menggunakan kanal potresi yang membuat berkurangnya makna takbiran melaksanakan hukum di Arafah sore tadi habis sasar sudah mulai bertolak ke Minah dan ada sebagian nanti akan berada di Muzdalifah menandakan prosesi haji sudah hampir selesai besok pagi seluruh umat Islam di seluruh dunia termasuk di Kota Sibolga melaksanakan Sodat Idul Adha untuk itu masyarakat Kota Sibolga sebagaimana setiap tahun selalu melakukan takbir pawai keliling untuk itu diminta kepada peserta supaya tertib takbirnya yang bawa kenderaan sepeda motor untuk tidak membunyikan kelompot yang resiknya luar biasa jangan kelompotnya yang dibunyikan yang besar tetapi takbirnya memuji Allah yang dikumandarkan sementara itu Ketua Panitia Hendra Darmalius menyampaikan pelaksanaan pawai takbiran keliling diikuti 11 unit mobil hias yang berasal dari jamaah masjid sekota Sibolga liputan kontributor Putma Suryadi Rizky Ramadan N2STV memberitakan selamat menikmati